Intro Modus dirugia pengurus pompes cabuli 2 wanita hamil Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pores Kota Waringin Barat menetapkan Aka, seorang pengurus pondok pesantren di desa Pandu Senjaya, kecamatan Pangkalan Landa, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Dalam kasus pencabulan 2 orang wanita Ironisnya, kedua korban dalam keadaan hamil Dalam press release sejumlah kasus termasuk kasus pencabulan yang berlangsung di Mapores Kota Waringin Barat selasa 14 September Polisi menghadirkan tersangka Aka, warga desa Pandu SP4 di hadapan media Kapores Kota Waringin Barat Aka BP Devi Firman Shah mengatakan Modus yang dilakukan tersangka dalam mencabuli 2 wanita ini yakni dengan melakukan rukiah dan ritual kumpul siri Menurut Firman Shah, perbuatan pertama dilakukan oleh tersangka pada bulan Februari 2021 lalu Korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren untuk berkonsultasi terkait masalah keluarga Saat pertembuhan berlangsung, tersangka meminta suami korban keluar membelikan sesuatu di perbatasan desa dan kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar Tersangka berjanji bisa membantu korban, syaratnya dirukiah dengan cara bersetubuh Namun korban menolak Tersangka kemudian menakut-nakuti korban yang hamil 6 bulan jika anak yang dikandungnya akan meninggal Jikapun hidup, maka akan sengsara Karena takut korban akhirnya menuruti keinginan pelaku Devi mengatakan tersangka kembali melancarkan aksinya dengan korban kedua pada minggu tanggal 5 September 2021 Modus yang dilakukan, tersangka juga sama yakni mengajak korban untuk melakukan ritual kumpul siri dan memaksa melakukan hubungan intim Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijarat dengan Pasal 289 Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 289 dengan ancaman 9 tahun penjara Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti diantaranya satu lembar gamis, celana dalam, sarung dan kerudung Tim Liputan Tabingan TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!